Hai semua, ketemu lagi di channel Masa Kalian di Puspita Sari Gimana dikabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Gara-gara bau kue ini ke acara keluarga, ternyata banyak yang suka Jadi hari ini aku mau share ke kalian cara buat kue basah yang sederhana, simple, rasanya enak, cara buatnya mudah Langsung aja yuk bun, kita ke cara membuatnya Untuk membuat kue ini kita pakai 150 gram nasi 150 gram tepung terigu dan 150 gram tepung beras Untuk gula pasirnya kita pakai 200 gram ditambah dengan 1 sendok teh ragi instan Masukkan 500 ml santan, disini aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air Biar semua bahan cepat halus dan tercampur, disini aku menggunakan blender Kalau sudah halus kita pindahkan ke wadah lain Selanjutnya adonan kita istirahatkan dan ditutup selama 45 menit Setelah didiamkan selama 45 menit, adonan mengembang dan berbuih banyak Ini buihnya kita aduk dulu sampai hilang Selanjutnya tambahkan 1,4 sendok teh garam dan diaduk kembali sampai tercampur rata Ini adonannya sudah tercampur rata, aku bagi menjadi 4 bagian sama rata dan diberi warna sesuai selera Disini aku beli warna hijau, merah muda, ungu dan putih Lanjut kita langsung tuang aja adonannya ke dalam cetakan Untuk cetakannya sudah dioles minyak sedikit ya bun ya Biar nanti kuenya gak lengket Dan sebelum dituang jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu Pada proses ini kukusan sudah dipanaskan ya bun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini bisa langsung kita kukus Kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya Airnya sudah mendidih dan beruap banyak Terima kasih telah menonton! Ini kita kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang kecil ya bun Nah ini kuenya sudah mateng bisa kita angkat dan tunggu sampai dingin baru kita keluarkan kuenya dari cetakan Ini dia hasilnya bun, satu resep dengan menggunakan cetakan yang sama bisa menghasilkan 35 buah kue Hasilnya lumayan banyak, kalau untuk jualan atau isian snack box bisa kalian kemas sesuai kebutuhan ya Kue apam nasi ini teksturnya lembut banget, rasanya enak, gurih dan manisnya pas Recommended banget resepnya untuk kalian mencobanya di rumah Gimana bun, gampangkan caranya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya